Bagaimana cara mudah mengemudi di jalan tol? Jalan tol itu satu arah, tidak ada perempatan, tidak ada pejalan kaki, tidak ada sepeda motor Sehingga disebut jalur bebas hambatan Dan secara umum, orang-orang mengemudi di jalan tol cenderung berkecepatan tinggi Kecepatan mengemudi di jalan tol sudah diatur batas minimal dan maksimalnya Batasnya bisa dilihat dari rambu yang terpasang di jalan masuk maupun di sepanjang jalan tol Ada yang 60-80, ada yang 60-100 Artinya kecepatan minimal kamu mengemudi harus 60 km per jam Tapi juga tidak boleh terlalu laju, tapi maksimal kecepatanmu hanya sampai dengan 100 km per jam Sehingga sederhananya, jalur jalan tol dibagi dua Area kiri untuk yang lambat dan area kanan untuk yang laju Atau ingin mendahului Jalur kiri biasanya untuk bus dan truck yang bermuatan berat Sehingga cenderung lambat, terutama ketika berada di area tanjakan Sehingga kalau kamu cenderung lambat, maka kamu ketika mengambil jalur kiri harus berhati-hati Dan kalau menyalip mobil, pastikan dari sebelah kanan dan jangan langsung memotong Tapi masuk perlahan agar yang disalip tidak kaget Saat mengemudi, jangan hanya mengandalkan sepion kiri dan kanan Tapi perhatikan juga sepion tengah dan area blind spot atau titik buta Dengan cara lihat area bahu kiri dan kanan kamu Saat masuk jalan tol, ternyata kamu salah arah, maka kamu tidak bisa putar balik Oleh karena itu, sebelum masuk jalan tol, cara terbaik yaitu gunakan google map Untuk memastikan posisimu dan arah tujuanmu untuk dapat denah step panduan jalur dengan lebih presisi Apabila tidak ada, maka lihat saja secara detil panduan marka jalan Dan informasi tujuan yang tertera di gerbang jalan tol dan sepanjang jalan tol Saat masuk tol, dekatkan mobilmu sedekat mungkin dengan mesin Agar jangkauan tanganmu mudah saat menempelkan kartu Dan pastikan saldo kartu etolmu cukup sehingga tidak menyebabkan antrian Apabila tidak punya kartu etol atau ingin cash Pastikan kamu masuk di pintu masuk yang benar sehingga tidak menimbulkan kemacetan Cara mengatur jarak hempas saat jalan tol, gunakan jarak 3 detik Ketika mobil di depan mencapai satu benda yang kamu gunakan sebagai patokan Maka mulailah menghitung dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 Apabila ketika hitungan ketiga kamu mencapai patokan tersebut Itulah jarak teraman kamu mengemudi saat kondisi kecepatan tinggi Semoga video sederhana ini bisa sedikit membantu pemula yang sedang belajar mengemudi mobil Sampai jumpa lagi, thank you Terima kasih telah menonton!